Kalau inverter nyucinya berapa bulan sekali bang? Nyuci AC itu gak ada perbedaan ya, gak ada perbedaan karena inverter, gak ada perbedaan karena standar, gak ada perbedaan karena AC lowat, sama aja. Jadi, nyuci AC konvensional itu 3 bulan, 4 bulan sekali. Jadi, nyuci AC imperter juga sama segitu, setiap 3 bulan sekali atau maksimal 4 bulan sekali. Kalau teknisi membeda-bedakan, wah cuci AC imperter itu beda, lebih mahal biasanya ya, dibikin lebih mahal. Itu akal-akalan teknisi aja ya. Kalau dia bisa membedakan AC imperter dan AC konvensional beda cara nyucinya, Lalu, kenapa antara AC standar dan AC lowat gak dibedain juga? Cuman AC imperter aja yang dibedain. Gak ada perbedaan kok AC standar sama AC imperter itu gak ada perbedaan. Perbedaannya itu hanya di cara kerja AC-nya. Untuk dari segi cuci, itu gak ada perbedaan. AC imperter itu tidak mempengaruhi perbedaan dalam hal untuk mencuci. AC imperter itu cuman teknologi yang disematkan aja, yang disematkan di AC itu. Cuman cara kerjanya aja yang beda. Kalau nyuci sama aja, lihat aja di akun TikTok ini, sama channel YT, channel YouTube akun ini, sama di Facebook, Air Consolution. Kemudian, itu kan sudah saya buatkan tutorial belajar cuci AC untuk pengguna AC. Nah, itu yang AC yang saya cuci buat tutor itu, itu AC imperter. Kalau teman-teman mau awet, AC-nya belajarlah cuci sendiri ya. Tutorial belajar cuci AC udah saya buat. Nanti lihat aja di deskripsi video ini. Kalau di akun TikTok itu sudah saya semarkan di video yang paling atas, 41, 42, 43. Kalau TikTok kan harus dibagi, karena gak bisa video panjang. 41, 42, 43. Sudah saya semarkan. Kalau di channel YT, lihat cara belajar cuci AC untuk konsumen. Nanti komentar aja di salah satu videonya. Kalau memang mau yang di YouTube, nanti saya kasih linknya videonya. Kalau mau di Facebook, nanti lihat di deskripsi video ini atau di komentar video ini. Nanti gue kasih linknya, link, tutor, belajar cuci AC untuk pengguna AC. Alat apa aja? Alatnya lihat di videonya itu ya, di deskripsi videonya. Gampang kok cuci AC itu. Gampang banget. Tapi beda merek bang. Kalau beda merek, sama aja ya. Intinya garis besarnya sama. Cuci AC split wall itu, AC rumahan itu sama kayak gitu ya. Lihat posisi bautnya, buka casingnya, cucinya juga sama. Sama aja. Ya kalau mau sama persis ya pakai panasonic. Yang sama kayak di video itu. Oke, nanti lihat aja. Belajarlah cuci AC sendiri. AC itu pada dasarnya cuma cuci rutin aja. Cuci 3 bulan, maksimal 4 bulan sekali. Untuk preon ingat. Selama tidak ada kebocoran, maka selamanya preon di AC itu tidak akan pernah habis ya. Tidak akan pernah habis. Terima kasih. Tidak akan pernah habis. Terima kasih.